Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan siapa ketemu lagi dengan kompres CMKM dalam acara tetap rakyat widing di gedung yang kemarin masalah properti dan sepertinya sekarang saya mau menyoroti tentang MC atau Master Siremoni atau kalau bahasa Jawa namanya Pampiworo hanya yang perlu saya sampaikan begini teman-teman kalau Anda ingin mengadakan acara di gedung seperti kemarin subscribe acara anda adalah sukses-sukses-sukses-sukses ya tidak ada yang lainnya sekarang bagaimana langkah-langkahnya satu menurut saya kalau memang punya hajar MC cari sendiri MC itu mencari sendiri kalau belum tahu permintaan anda seperti apa tanya-tanya teman yang MV yang seperti ini keter seperti ini ah siapa namanya saya dalam hari ini tidak ingin menyoroti tentang teknik MC atau Pampiworo karena di setiap dari Nganjo itu namanya Pak Lipan Permadenya hanya begini ya teman-teman satu acara itu tidak selamanya tidak selamanya mulus misalnya acara yang di mulai direncanakan jam 11 prepare-nya setengah 11 sudah prepare tapi kenyataan ada satu kan karena riasnya belum selesai blablabla itu ada pengalaman MC itu begini MC itu punya rangkaian kata-kata ya pembukaan kadang-kadang dia seperti yang saya lihat situasinya itu sudah mepet seharusnya menurut saya dia tidak usah berkata banyak yang penting-penting saja dulu pernah terjadi seperti itu ternyata ada belajar MC bukan orang Jawa tapi dia orang dari lain hanya apalan saja dikala untuk memotong mana yang penting itu kesulitannya itu 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 pengalaman yang terjadi begini Bapak Ibu dan saudara sekalian MC Master ceremony itu adalah kata kunci juga acara penjalan sukses juga karena MC MC itu acara yang biasa karena MC nya pinter acara yang menjadi luar biasa kalau akarnya sudah terkemas luar biasa ya tetap baris luar biasa pada disana-sini pasti satu acara tidak ada yang semula pasti ada kendala-kendala itu MC ini teman-teman dan saudara sekalian jadi MC itu SPOK Oh sana MC nya mahal sana premium sana murah itu terserah kalau anda hanya begini MC kalau anda punya acara yang premium seharusnya berbeda sendiri kemudian diajak rapat maunya tuan rumah seperti apa maunya tuan rumah seperti apa MC bisa menangkap terus kemudian di acara itu acara apa saja MC harus paham dan acara-acara rangkaian acara itu harus memperkabat misalnya ada penarinya jangan sampai kelupaan misalnya ada nyanyi-nyanyinya harus semua harus ditempatkan masing-masing misalnya tuan rumah punya suatu kenangan lagu yang harus disampaikan itu harus disampaikan di part tertentu di tempat yang sangat di jam-jam yang sangat strategis ya gitu ya diajak 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 musawarah ya otomatis risikonya karena dia bekerja beberapa kali harus konsultasi HR nya ya mesti agak beda tapi sebanding dengan acara no problem acara ratusan juta misalnya tambah 100-200-300 tersebut saya tidak apa-apa tapi sebanding acara sukses ya yang kedua bahwa acara hajatan atau pesta di gedung itu acaranya pesta pesta makan pesta ketemu riuni dengan temen-temen baik yang punya ajar dengan temannya dengan Henry tolonya kemudian tamu-tamu undangan ketemu dengan teman-temannya lama teman sekolah disitu satu hal itu keperan MC selain hafalan tadi yang membuka acara berapa-berapa dengan bahasa Jawa kalau itu Jawa kalau pasien saya bahasa Indonesia kalau bahasa luar Jawa ya ada luar Jawa itu harus menyapa indahnya siapapun kamu itu harus disapa kalau tamu itu umum bisa apa-apa ibu yang terhormat misalnya pejabat atau ada namanya itu harus disapa nah sekarang bagaimana bisa menyapa karena MC itu pun kadang-kadang tidak ngerti siapa namanya tamu anda siapa tuan rumah menugaskan kalau orang kantor menugaskan orang kantor mendampingi MC kalau itu keluarga satu keluarga mendampingi MC dikala ada tamu Oh ini Pak Agus bagus dokter Andes Agus Pak Agus selamat datang bagus terima kasih atas kehadirannya terima kasih juga atas dua respinya mohon silahkan setelah capa tangan langsung tempat kembul bujono undurwino kembul bujono undurwino tempat makan kan ya nah ini MC kemudian berikutnya di biasanya disitu ada MC mantan baik acara seremonial kemudian tidak dilanjutkan seni PT kemudian ada higuran biasanya sekarang eh nonsen ada acara tidak ada ikutnya baik elektron atau musik live band atau keroncong atau gamelan ini si MC master seremoninya ini harusnya konsultasi komunikasi dengan pagi-pagi waktu beri-peri komunikasi dengan MC musik bagi tugas biar tidak tabraan ya maksudnya bagi tugas begini nanti dari MC mantannya khusus masalah mantan membagikan membagikan tamu undangan setelah itu jelas cukup langsung dilempar ke MC musik mau silahkan grup karisma indonesia musik Mas Joni atau Mas siapa Lihat Mas Joni sudah berbeda lagi tidak mengucapkan selamat datang tidak menyapa tetapi menyampaikan pesan-pesan aku yang akan dilakukan atau menyampaikan siapa-siapa penyanyi atau yang akan dinaikkan di panggung itu misalnya begini eh eh bahwa cinta adalah segala-galanya kita rasanya hampa kalau hidup tanpa cinta eh bapak ibu dan undangan inilah sebuah lagu manis eh karya blablabla blablabla yang dibawakan oleh penyanyi cantik kita gitu ya seperti itu ya jadi 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 ada pembagian eh selain secara pembagian juga internetnya nggak sampai saling limpar misalnya seharusnya cukup monggo dari MC musik silahkan Mas Budi dilanjut eh lanjut blablabla 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 begitu ya terus kemudian misalnya begini yang sering terjadi acara itu tidak ada yang penting tidak ada yang tidak penting misalnya situasi sudah nyanyi ternyata ada tamu undangan yang yang hadir dan itu tamu penting kadang-kadang si MC mantan ini lo langsung ditutupkan biasanya suaranya volumenya volumenya si micnya MC ini lebih keras tolong cari di sela-sela pas intro lagu atau pas interlude secukupnya dulu nanti kalau lagu selesai di cut dilanjutkan menyapanya yang penting misalnya bikin bapak selamat datang bapak blablabla 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 terus selesai lagu diteruskan jadi semua dibagi ada etikanya masing-masing dengan demikian acara itu menjadi cair menjadi indah menjadi mengalir ini kemarin pernah saya lakukan kebetulan MC nya teman saya musiknya yang main grup saya kemudian saya komunikasi dan itu ternyata menurut dia pengalaman pertama biasanya tabraan semua tidak jelas semua membagikan semua yang MC ini mengabalkan lagu yang ini juga jadi begitu teman-teman ada satu lagi misalnya begini enggak dah besok saya yang lain saja saya kira cukup ya jadi MC sebaiknya kita pilih sendiri sesuai dengan yang anda inginkan karena yang tahu tamu-tamu anda itu adalah anda kemudian cari tahu MC yang ada kriteria seperti ini seperti apa diajak komunikasi diajak komunikasi perlu kalau rapat manitia ajatan itu diajak berpikir akhirnya si MC memahami oh acara seperti ini sehingga dia akan berusaha melaksanakan sesuai dengan keinginan beda kalau MC itu dibawa oleh rias tata rias ya mungkin ada MC yang pengalaman sudah langsung bisa ada yang yang penting saya datang maca kemudian apalan saya kata-kata yang diapalkan di waktu dia kursus itu selesai sudah ya seperti itu akhirnya seperti itu mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf kalau ada tambahan di kolom komentar monggo di ditambah ya demikian terima kasih nanti akan saya lanjutkan di tetap tweeting di satu gedung dalam versi dalam materi yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh